Pada bagian body atau isi, Anda bisa memberikan alasan-alasan, contoh-contoh, atau reasons untuk menjelaskan gagasan utama atau jawaban Anda yang utama. Mengapa atau bagaimana. Sebagai contoh, kita membahas tentang reading. Reading sebagai sarana untuk menghilangkan stres. Pada bagian isi, Anda akan menjelaskan mengapa atau bagaimana membaca buku dapat membantu Anda menghilangkan stres. Itu akan tercantum pada bagian isi. Biasanya orang akan memberikan dua atau tiga poin sebagai alasan atau penjelasan pada bagian isi. Saya akan lanjutkan berikutnya. Anda bisa baca sendiri bagaimana body itu atau bagian isi dari speech Anda di-organize. Contoh berikutnya, Anda bisa lihat bahwa My mother as the most inspiring person. Lalu ada tiga poin sebagai gagasan utama di bagian isi. Karena ibu saya seorang yang humble, patient, dan clever. Anda akan menjelaskan mengapa mengatakan ibu Anda sebagai seorang yang humble atau sabar lalu pintar juga. Lalu kita akan sampai pada bagian kesimpulan. Anda bisa menggunakan frase-frase tertentu seperti in short, in conclusion, to sum up, dan sebagainya. Lalu Anda mungkin akan mengulang apa yang Anda sampaikan di gagasan utama, di main idea. Tapi dengan kata-kata yang berbeda, dengan pilihan kata yang berbeda. Jadi itu fungsi dari kesimpulan. Anda bisa menggunakan kata-kata does, therefore, in short, dan sebagainya. Anda bisa melihat contoh-contoh soal yang saya tampilkan, sertakan di slide. What is your favorite movie, your favorite book, about your national holiday, liburan nasional, hari liburan nasional di negara Anda, dan sebagainya. Coba latih berbicara mengenai topik-topik ini. Baik, untuk independent speaking bagian kedua, masih di slide yang ke-8. Anda akan diperderapkan pada dua situasi atau aksi atau opini. Lalu Anda diminta untuk memilih. Ini satu yang sudah lebih advance lagi, Anda diminta untuk memilih. Anda akan diminta juga untuk memberikan alasan. Topik-topiknya akan berkaitan dengan kehidupan mahasiswa. Contohnya, Some students study for classes individually, others study in groups. Which method of studying do you think is better for students and why? Mana yang lebih cocok untuk mahasiswa, belajar sendiri, atau dalam kelompok? Jelaskan. Jadi kurang lebih modal soalnya akan seperti ini. Organisasi dari speech Anda bisa mengikuti apa yang saya sampaikan untuk soal yang pertama. Main idea, body, and inclusion. Anda bisa melihat penjelasan atau contoh bagaimana menjawab soal yang disampaikan untuk soal independent speaking nomor 2. Lalu saya juga sertakan beberapa contoh soal lainnya. Should the death penalty be allowed? Use specific details and examples to support and answer. Jadi hal ini membutuhkan pendapat Anda, kemampuan Anda memberikan alasan mengapa Anda setuju atau tidak setuju Anda memilih satu hal ataupun hal yang lainnya.